Direktorat Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat atau DIT PERMAS Komisi Pemberantasan Korupsi bekerjasama dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh Gelar Bimbingan Teknis Pembinaan Peran Serta Masyarakat di Gedung Arafah UPT Asrama Haji Embarkasi Aceh, Kamis 9 November 2023. Kabak T.U. Ahmad Yani, SPDI laporkan, selain diikuti jajaran Kanwil Kemenak dan Kan Kemenak di Aceh, peserta BIMTEK juga diikuti berbagai unsur termasuk ORMAS, toko agama, dan toko masyarakat. Ahmad Yani, SPDI juga mengapresiasi program KPK dengan tema BIMTEK Komunitas Keagamaan Aceh Bersatu mendukung pemberantasan korupsi di Aceh sebagai bagian rangkaian rock show KPK. Ketua KPK yang diwakili PLH Direktur Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat, Johnson Rideyan Ginting juga menyampaikan, pentingnya bimbingan teknis ini sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang semakin merajalela. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.